Ada pun kegiatan baik hari ini adalah pembukaan tas Al-Quran yang nanti insya Allah akan dilakukan oleh Ibu Masyumat atau Ibu Aymun, beliau berasal dari rumah Tafid Al-Quranian, Pak Ubang. Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'udul wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Shiraat Al-Mistaqim, Shiraat Al-Ladzina Ana'amta Alayhim, Ghairi Al-Maghdubi Alayhim, Walaqdolulim. Sama-sama dengan membaca alas malam, Bismillahirrahmanirrahim, Baik masuk di acara yang pertama, yaitu pembacaan doa. Terharus saya menulis, saya menulis, saya menulis, ini yang keempat yang tampil, yang keempat bisa diberikan salat ya. Terima kasih. Karena pasaran ini bukan untuk dibagakan-bagakan, bukan untuk diperdagakan, bukan untuk diulung-ulungan, bukan juga untuk ngecengin membuli, merendahkan teman-teman lain yang sudah hafif atau belum dan yang belum mendapatkan sama kawasan itu. Ini hanyalah sebuah proses pembelajaran, sepurnanya pembelajaran Al-Qurna dari satu guru sampai kita oleh guru tersebut dianggap layak untuk ajar Al-Qurna-nya. Padahal Al-Qurna dan Padahal itu saya berikan sangat dari Syekh Soleh Musa Jibu, dari Sudah Menjerian. Sedangkan salam Kupu Ainun ini dan Tehresan Rasyidah Sali, itu sangat yang dari Syir, dan dari Syekh Abdul Aziz Muqnis Masri. Semoga nanti anak-anak kita juga bisa seperti yang di sini-sini, insyaAllah. Ini cuma ketawa hati, hafrahnya seterhana, tapi insyaAllah akan ada suatu hari nanti. Hafrahnya itu akan mungkin terapusan kami dari badan ini atau lebih dari kuat kami dari insyaAllah. Terima kasih telah menonton!